Intro Excited banget bakalan terbang ke Koh Samui buat detox Hmm gak tau bisa atau enggak tapi fighting Intro Jadi kalo dari Surabaya ke Bangkok dan Koh Samui itu Ada flight pagi Surabaya ke Singapur Terus Singapur ke Bangkok Ini jam nunggunya enak banget cuman nunggu sekitar 2 jam Dari Singapur ada direct flight ke Bangkok Terus dari Bangkok ada flight ke Koh Samui Tapi kita ambilnya besok pagi Lagi antri mau flight ke Bangkok dari Singapur Naik Singapur Airline Makin deket ke Thailand makin deket kan Apa ya kayak banyak ketakutan gitu Kayak bisa enggak ya aku enggak makan kan Dan enggak minum gitu Tapi aku berusaha enggak mikirin Enggak tau kalo suamiku gimana coba Jadi kita bakalan detox 6 hari di Thailand Ini kita sudah tiba di Bangkok Dan kita mau keluar dulu Mau stay 2 hari disini sebelum ke Koh Samui, Lusa Sawat dari Bangkok ke Koh Samui Akan memakan waktu kurang lebih 1 jam Jadi sebelum lunch kita udah akan tiba disana Katanya disana sangat mudah Kan sih ya katanya seperti apa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Belum kita besok detox dan gak boleh makan apapun Jadi kayaknya kembaliin muas-muasin gitu Kita mau ngukin dulu Oke iatus Selamat menikmati We got sunlight we can't chase We can follow the ocean We can live in the moment We can live in the moment di mana ini kita sih? kita mau ke Sabon terus ke aso jadi Sabon excited just landed di Samui airport airportnya lucu banget pemandangannya cakep terus outdoor kayak gini jadi vibe-nya so far excited jadi dari airport kita langsung dijemput sama driver terus ini mobilnya kita diminta untuk ngisi form ini sesegera setelah kita dateng jadi akhirnya kita udah tiba di tanya Samui first thing first yang harus dilakukan adalah kita ngisi form edifikasi dan pelunasan nah jadi bookingnya lewat website terus pelunasan disini segera setelah kita dateng terus kita diminta untuk ngisi terus satu orang dikasih air alkali satu orang satu hotel kalau habis nanti bisa resep kita bisa scan detail filmnya disini terus kita dikasih tahu detailnya apa aja bangun pagi oh ini di one ya after waking up do not drink water and do not brush your teeth enema jam 5 pagi enema dengan ini ini virgin coconut oil dan kita akan minum kapsul herbalnya setelah ngisi form registrasi kita diantar ke kamar jadi disini tuh ada dua jenis kamar ya new building dan old building nanti kita share dalam kamarnya seperti apa tempatnya sih nyaman dan bersih banget kelihatannya kapasitasnya juga gede oh ini kamar kita nih do not hang dry clothes at the balcony below Dewi Sebudda gak boleh gantung-gantung atau jajemuran pakaiannya tapi kamarnya tuh ini kayak gini jadi bakal di dulu terpisah sama pasangan kekuas dan di area untuk package jadi kalau di new building kayak gini nanti kalau di old building adik aku kan juga ikut jadi nanti aku juga akan share kamarnya seperti apa ya ada kursi yang tengahnya bolong karena setiap hari kita tuh harus pup dan menampung kotoran kita di ember plastik yang sudah disediakan jadi kita harus duduk disini habis enema kan pasang selang disini duduk disini untuk nampung pup gitu jadi kegiatan kita setiap hari adalah menampung pup sendiri lewat kursi ini jadi mari kita coba selamat menikmati 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 Hai sejengkal kita masukin air dulu terus ini masukin air dulu 900 mili ini 900 mili masukin air biasa ini air alkalinnya terus ini kita masak air juga alkalin juga kita masukkan sampai 1300 jadi supaya suhunya itu lebih 37 derajat tadi aku sih agak malah percaya kalau ini bisa sampai eh misalnya suhu yang bisa kita terima terus aku tadi nyoba jadi sama seperti prinsip masak kalau masak itu suam-suam kuku tuh jari dicelupin kurang lebih satu menit kalau kita bisa tahan berarti itu safe udah aku celupin jariku eh nah ini kita udah gantung alatnya di sini ini terus nanti kita bakalan tidur di sini terus masukin selangnya lewat dupur ya jadi ini Hai virgin coconut oilnya kita oleskan dulu agak banyak enggak papa supaya enggak luka nanti kulitnya buat teman-teman yang punya wasir ini memang agak sedikit nggak nyaman ya tapi kalau teman-teman enggak ada wasir ini oke sih nggak sakit sih tambahin lagi deh rumahnya udah bisa enggak udah udah gitu dong let's start kok kamu dengan mudah masukin ya iya kan kita udah siap iya uh panter eh uh uh I can feel it again uh aduh bukan sakit tapi mulas ya ampun aku benci sensasi aku pengen buku ini ah oh my god tenang aja ini masih disuruh dismiti separuh kamu tarik nafas dia akan tahu ini cepat just relax jangan ditahan perutnya jangan di jangan di kremping Hai aku tadi bayangin aku tadi karena kurang tinggi yang bertengahnya di sini bukan di sini ya ini tadi punya aku staf di angka 800 standar turun-turun ada mungkin agak lama gitu kita mau food spa dulu lega perutnya tapi kayak ada yang nyantol gitu loh jadi kayaknya nanti bakalan ada yang keluar lagi hmm lama nggak bangun pagi lihat ijo-ijo menyenangkan sekali hari ini bangun dengan tubuh yang seger biasanya aku kalau bangun pagi itu kayak males sama capek gitu kan kayak sluggish gitu tapi hari ini bangun pagi tuh fresh padahal baru hari kedua ini teh butterfly pea kayaknya ya ini teh butterfly pea kayaknya ya kok botong biang ya cincin hehehe rendem kaki pakai ini ini herbal gitu thank you panas nggak ya panas nggak hangat kok panas sumpah 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 aku nggak tahu nih buu anas buu anas jadi ritual pagi itu adalah rendeng kaki, minum teh herbal, dan baca tapi baunya tuh apa ya nggak bisa nebak sih ini apa nikmat banget sih pagi-pagi, rendeng kaki, minum teh, mas erang, apalagi kalau nggak ada beban hidup kaki-kaki kaki-kaki sumpah tarik panas hahahaha panas hai 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 Kayak ada larutan asam atau tamarinnya Sama kayaknya rasanya ya Terus baru aja kita timbal Aku turun satu setengah kilo Gila ya Satu kali 24 jam dan aku turun satu setengah kilo Hmm Kayaknya kalo aku mau turun 10 kilo Aku harus 10 harian disini 6 harian disini Bisa Yuk bisa yuk Herbal juice lagi Di Herb Solution Day 123 Di Herb Solution Day 2 ya Oke Dan ini warnanya lebih kate Lakinya ada Eh ada yang mau jadi kumpul Tolong disini Ini sih Eh Sok-sok lah Lama sih 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 Ini rasanya lebih Anu ya Tempat asam Tapi kayak agak greennya ya Ini kayak meal replacement gitu Ini buat pengganti makan siang Lama sih 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 Enak kok Enak ya Beb Enak kok ini Langsung harus minum air Lama sih Lama sih Lama sih Lama sih Lama sih Di day 2 Jam 5 sore Kita harus minum 3 tablet Herbal yang sudah Diberikan saat check-in Jadi tabletnya Kayak kemarin ya Persis Tinggal diminum Jadi cara minumnya Masukkan minum mulut Lalu pakai air Eh gak perlu tutorial minum Dah Tempung guys Jadi mulai hari kedua Sampai hari terakhir Ritual pagi kita itu adalah Oil pooling Enema Food spa Sambil minum teh herbal Dan pakai masker di wajah Mulai hari kedua Sampai hari terakhir Semuanya berulang Kayak gini Setiap pagi Ini hari yang ditunggu-tunggu Karena ini hari pertama Kita minum Tanya oil Dia ada yang 150 Ada yang 200 Kayaknya ini 250 Dan chef Ken akan minum yang 300 Kalau dilihat Ini apa ya Posisinya apa ini Gak tahu Minyak sama apa Juice maybe Mau ngasih ini dulu Sebelumnya kita Doa dulu sama Dari Sehat 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 Nanti foto Aku minta foto Supaya Exak Sehat 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini buat aku yang pink. Eh, nggak boleh pakai kaki. Terus kita ambil dua tutupnya. Dan kita ambil sticker untuk nulis nama ini. Oke, kita udah ambil ember. Ini udah ambil ember. Bentar lagi kita akan mengisi ember ini dengan kotoran kita. Jadi setelah kita minum tanya oil, setiap kali kita mau pop, itu kita harus tampung di ember ini. Nih, jam 12 saatnya kita minum Herbal Solution lagi. Dari pertama dateng, lihat coconut juice ini udah ngiler banget. Tapi sayangnya kan kita baru day 3 ya. Jadi coconut juice ini untuk hari keempat sampai seterusnya. Kalau hari 1, 2, 3 itu masih minum gini. Setelah ini, kita masukkan 2 glass of water. Oke. Yang ini nggak ada rasanya. Kayak emal gitu rasanya. Hampir nggak ada rasanya. Habis minum yang laksatif tadi, harus langsung minum 2 glass air langsung. Sup apa ini? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi semua kotoran yang sudah kita tampung itu harus kita kumpulkan di ruang pengumpulan Nah ini ruangannya Sudah ada beberapa pup yang diantrikan Jadi ini ramuan untuk food spa Dan yang itu untuk kita minum setiap hari Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari terakhir jadi kalau hari terakhir itu eh tinggi banget hari terakhir itu minumnya ini ini coconut flour manis ini kayak selebrasi gitu menandakan malam ini malam terakhir aduh seneng Paul last oil akhirnya pulang juga selesai sudah program detox kosamui kita selama 8 hari 7 malam kita gak makan solid food sama sekali aku amaze sama diriku sendiri dan sama peserta yang lain ternyata kita bisa selama kita mau kita bisa dan aku merasa tubuh itu lebih ringan lebih segar terus 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 turun berat badan juga aku juga merasa lebih sehat dan ini kita bakalan makan untuk pertama kalinya setelah 7 hari gak masuk makanan padat apapun yuk makan sup ya kambung iya nih makananku coba sedikit-sedikit takut perlu sakit dan gak muat i don't think i can finish this though iya takut dan gua udah gini aja makannya selamat menikmati